Hai hari selamat siang masih jadi ngomongin tentang burung jalak nggak ada habisnya ini jadi kebetulan hari ini saya ada di penangkaran ini Masang Tok salah satu peternak muda di desa jenggung Kabupaten Klaten jadi jala suren jala putih ini sudah diternak sejak tahun 1900an ya jadi harganya sempat booming tinggi sekali bahkan terpasang itu mengalahkan warga coklat rowong kemudian sempat tenggelam karena adanya wabah di burung ketika itu namun jalak suren ini membuktikan bahwa satu-satunya burung yang memiliki daya tahan jual luar biasa temen-temen jadi nggak usah khawatir kalau hari ini kita memulai breathing pun nggak ada telatnya itu jadi nek jalak suren hal ini sangat luar biasa potensi untuk masa lakunya juga masih panjang di desa jimbung ini jalak suren itu sudah mulai disperjual jurikan sejak netes jadi sejak pecah telur itu sudah ada harganya untuk saat ini di bulan Agustus 2022 ini harga pecah telur jalak suren ini 100.000 per ekor jadi temen-temen bisa membayangkan kalau misalnya Masanto ini dengan sekala kurang lebih 100 kandang dengan potensi produksi itu 50% dari hasil ternaknya sudah luar biasa tapi bukan cuma sekedar peternak memang rata-rata semua brezer di desa jimbung ini adalah pedagang kenapa bisa dibilang pedagang karena jalak suren ini memiliki pakem harga tertentu yang sudah mengikat di dalam sebuah organisasi yang yang selama ini ada salah satunya adalah asociasi jalak suda dan pajak-pajak itu satu jala jadi temen-temen nggak usah khawatir untuk pemasaran jalak suren harganya sudah standar dan nasional Indonesia paling selisihnya 10.000 20.000 karena biaya transport dan sebagainya perbedaan wilayah dari sumber pertama kemudian masuk ke bakul itu bedanya nggak jauh apalagi kalau temen-temen kelasnya ngambilnya grosiran ngambilnya juga banyak itu selisihnya nggak banyak itu kalau di jimbung itu rata-rata pengepul ada yang kita sebut grosir itu ngambilnya menipak-pakannya banyak-banyak kalau misalnya ada peminat di domania yang sekedar untuk maseran atau untuk sekedar ojahan perasan itu rata-rata temen-temen disini menyarankan untuk membeli di wilayah setempat itu temen-temen ini jadi jangan khawatir untuk tetap semangat trader karena burung jala baik itu jala putih jala turun jala ongkong jala Bali potensinya masih sangat luar biasa tetap semangat temen-temen ayo masih kita berpiksa berwirausaha gimana tidak harus meninggalkan desa di kampung pun kita bisa menjadi seorang yang wira usaha pokoknya cukup lumrah kode tanggani itu tetap semangat masih jadi